Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat ke semuanya kali ini saya berada di sisi Jakarta Autoring Road ya tepatnya saya masuk di arah Ragunan ataupun dari arah Cikampek dari arah Cawang ya sebelah kanan adalah dari arah Jor nah ada yang tahu ini jalur mana ini adalah masuk di jalur tol Depok Antasari namun masih banyak yang menyangka bahwa ini hanya sekedar tol Antasari saja ataupun tol menuju Sawangan saja banyak yang belum tahu bahwa konektivitasnya akan semakin jauh lebih besar nantinya ya karena desari tiga akan menuju ke arah Sawangan desari empat menuju ke Salabenda Bogor dan juga di Simpang Susun Krukut nantinya akan ada pertemuan ya beberapa ruas tol terutama dari jaringan tol Jakarta Autoring Road 2 dengan tol Depok Antasari untuk itulah konektivitas Jakarta Autoring Road akan semakin cepat karena tol Jor 2 ini ya baik kita akan bahas dari video kali ini kita akan sambil melihat bagaimana perjalanan dari titik pertemuan antara tol desari dengan Jakarta Autoring Road titik masuknya tidak hanya dari tempat yang saat ini saya gunakan ya untuk masuk ke celandak utama ini untuk dari arah tangrang juga bisa ada petunjuknya untuk masuk ke desari dan tentunya disini sudah menggunakan eh kartu ya sebagai transaksi pembayaran maka dipastikan kembali sebelum memasuki ke gerbang tol untuk mengisi dulu kartu etolnya ya dipastikan dulu sebelum masuk ke gerbang tol untuk mengisi terlebih dahulu kartu dari elektronik tolnya ya Oke kita lanjutkan pembahasannya jadi ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa nantinya bahwa sudah banyak yang menunggu Cijago Seksi 3 dibuka karena dengan adanya jaringan tol Jor 2 nantinya akan mempercepat dan juga mengurai kepadatan di Jakarta Autoring Road nah bagi yang belum tahu kenapa jalan ini akan menjadi pemecah kemacetan atau kepadatan saya akan bahas karena di jalan tol desari ini bertemu dengan jaringan Jakarta Autoring Road 2 ya Nah Jakarta Autoring Road 2 itu apa aja yang pertama adalah dari tol cengkareng kunciran yang kedua tol kunciran serpong ya lalu tol serpong Cinere tol Cinere Jagorawi tol Cimanggis Cibitung dan terakhir adalah tol Cibitung Cilincing Nah juga nantinya akses menuju ke Cikampik tidak hanya dari Jakarta Cikampik yang sekarang digunakan namun ada pembangunan Jakarta Cikampik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Ke arah gerbang tol ketiga Dari tol depok antar saya Tahap dua Ini adalah gerbang tol yang menuju ke akses jalan raya Langsung ya dari arah celanak utama Karena masih juga ada yang Bingung tentang si pangsusun kurukut ya Masih selalu ada yang bertanya Maka saya jawab dengan video-video Agar bisa merasakan Langsung dan melihat langsung bahwa Gerbang tol mana sih yang terdekat dari Si pangsusun kurukut Atau jalan tol apa sih yang menjadi Konektivitas baru di Jabodetabek ya ini tol ini Yang akan merubah nantinya Jalan yang ada di Jabodetabek, nah ini kita sudah masuk Di petunjuk yang Ketiga, petunjuk gerbang tol ketiga Dan disini tertulis Hanya untuk kendaraan kecil saja Jadi tidak untuk kendaraan besar Yang ini adalah Merupakan akses Dari keluar Jalan kurukut yang selalu ditanyakan oleh Penonton setia dari E-Family Channel atau Sobat Keluarga Semua Nah disini suka Ada yang bertanya ya Ini adalah keluar gandul Limau meruyung ya Jadi gandul limau meruyung Tidak dituliskan kurukutnya Lalu ada tulisan sawangan Ada yang mau ditutupi dengan Pilok berwarna biru ya Atau mungkin tempelan berwarna biru Nah sebelah kiri ini ada akses Keluar kurukut, keluar jalan kurukut ya Jadi keluar gandul meruyung Dan tidak ada lagi akses untuk Keluar kurukut lainnya Selain dari arah cilindak utama Nah disini juga akses masuknya Yang kerukut itu hanya untuk Menuju ke arah cilindak utama lagi Gitu Nah Di depan sini juga ada akses RAM Ya sebelah sini itu kita lihat ya Sudah ada Yang ditutupi oleh marka kuning Ya Adalah atasnya hati-hati Nah sebelah kiri ini Adalah akses untuk RAM 3 Ya dari arah cilindak utama tadi Yang terdekat dari arah brigif ya Menuju ke arah kukusan Atau jagorawi ataupun jaringan toljor 2 lainnya Atau juga RAM 8 Menuju ke arah gerbang tolimu ya Seperti yang sudah digambarkan di animasinya Jadi masuk ke jalan tadi ya Yang belum dipasangkan rambu berwarna hijaunya Nantinya akan dipasangkan disitu Jadi harus tahu Posisinya harus memposisikan diri dimana Kalau Menuju ke arah RAM 3 ataupun RAM 8 Yang tadi saya sebutkan Nah di sisi kiri kita Berdampingan dengan jalan yang saya ambil Ada jembatan dari RAM 7 Ya Nah animasi dari RAM 7 ini Saya tampilkan kembali Karena mungkin masih ada yang bingung Tentang si mengusung kerukut Saya tampilkan kembali Ini adalah merupakan jalur dari RAM 7 RAM 7 adalah dari arah gerbang tolimu Menuju ke arah sawangan Ya Atau dari arah jalan tol serpong cinere seksi 2 Dan jaringan toljor 2 lainnya ya Yang tadi sudah saya sebutkan Kunciran serpong Dan juga cengkareng kunciran Dan di depan kita ini juga adalah Akses dari RAM 5 ya Di bawah kita ada terowongan RAM 5 dari kekusan Menuju ke arah cirandak utama Atau brick gift ya Sedangkan di Yang berdampingan dengan jalur Atau searah dengan kita Di sebelah sisi kiri Ada RAM 4 Kekusan menuju ke arah sawangan Nah di sisi kiri ini Ada yang keluar Nah Ada rambu kuning ya Nah ini adalah akses dari RAM 4 nih Jadi nanti RAM 4 akan masuk di titik ini Bertemu dengan jalur main route Tol desa di tahap 2 Nah disinilah Yang menyebabkan Saya katakan tadi Bahwa nantinya Kalau Cijago Siksi 3 sudah dibuka Atau dioperasikan Maka Perubahan Kepadatan Kendaraan di Jakarta Autoring Route Pasti akan begitu terasa Ya Nah itulah yang mungkin baru tahu Tentang tol desari ini Ataupun tol Cijago Ya Jadi tol desari Tidak hanya menyambungkan Tol depok dan atas sari saja ya Jadi tol desari ini Nantinya akan sampai ke Bojonggede dan ke Bogor Ya Bahkan nanti tersambung lagi Dengan Bocimi Ya Nggak tahu Bocimi Bocimi adalah Bogor Ciawi Sukabumi Ya Nah itu adalah Bocimi Ya Nah kita sudah memasuki Di petunjuk yang terakhir Yaitu gerbang tol terakhir Saat ini yang sudah beroperasi Yaitu adalah Gerbang tol Sawangan Ya Kita sudah ada Sudah lihat petunjuknya Namun disini sudah ada juga Untuk rambu berwarna biru nantinya Ini adalah persiapan Kita lihat ya Sebelah sisi kanan Ada rambu biru Nah rambu biru itu nantinya Akan dituliskan menuju ke arah Bojonggede Salah Benda Bogor Ya Jadi Ada simpang susun lagi Yang terdekat dari Simpang susun gerukuti adalah Simpang susun Salah Benda Ya Yang menghubungkan antara Antara Tol Bogor Otoring Route Dan juga Tol Bocimi nantinya ya Dan juga nanti Tol Jor 3 Nah di sisi kanan ini Ada rambu kuning Yang masih ditutup Itu adalah Akses yang nantinya dibuka Menuju ke arah Bojonggede Menuju ke arah Simpang susun Salah Benda Nah tepatnya disini nih Rambunya nih ya Kita lihat Nah ini dia Jalur desa R3 dan desa R4 ya Akan berada di sisi kanan Sedangkan saat ini Yang beroperasi Ada di sebelah sisi kiri Baik itu aja informasinya Bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada Kekurangan Kita bertemu lagi Di video lainnya Jika ada permintaan Silahkan tuliskan di kolom komentar ya Oke Jangan ragu-ragu Dan jangan sungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Kayakume Warahmatullahi wabarakatuh Yeah selamat menikmati selamat menikmati